Pemirsa Satreskrim Polores Tajambi kembali menangkap 11 anggota geng motor di Jambi dari dua kelompok berbeda. Dua di antara pelaku ditetapkan sebagai tersangka karena kepemilikan senjata tajam dan meneror warga. Tim Macan Satreskrim Polores Tajambi kembali menangkap 11 pelaku geng motor dari dua kelompok, geng error dan sedulur famili. Pelaku diamankan saat sedang beraksi. Pelaku rata-rata masih berstatus pelajar SMP dan SMA di kota Jambi. Dari 11 orang yang diamankan, dua di antaranya Ilham 19 tahun dan AA 16 tahun ditetapkan sebagai tersangka karena kepemilikan senjata tajam berupa satu pilah pedang panjang dan meneror warga. Waka Polores Tajambi AKBP Ruli Andi Yunianto mengatakan aksi para pelaku sempat viral di media sosial karena meneror warga Purnama dan Telang Bagung. Pihaknya juga tengah mendalami para komplotan lain dari kelompok bermotor para remaja tersebut. Ada 11 anak-anak remaja yang kami amankan terkait geng motor. Untuk dua orang sudah jelas kami akan ditetapkan sebagai tersangka, tersangka utama baik menggunakan pindah tajam maupun penganiayaan. Untuk yang lain kami masih pendalaman, beda-beda lokasi. Kami amankan langsung setelah dikasih penyelidikan, ada yang saat di TKP, saat pengejaran dan ada setelah ditangkap menyebutkan teman-teman yang ditetapkan. Dua pelaku yang menjadi tersangka akan dikenakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Sementara sembilan lainnya masih dalam proses penyelidikan dan akan ditetapkan sebagai tersangka jika terlibat tindak bidana. Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan.